Kalau kita memang ingin membantu mereka, mungkin ya salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan fasilitas juga mengajari mereka bagaimana mendisplay, agar display mereka itu sejalan dengan storytellingnya. Bapak ini melakukan sebuah storytelling yang kalau dari saya perhatikan, hanya Bapak ini yang bisa, yang tahu, dan dalam ada video kedua ya kalau nggak salah ya, dia menceritakan ada dua kearifan filosofi lah ya, tentang alam, tentang manusia, sang pencipta, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Nah, experience itu udah mulai di sini. Experience. Ini menjelaskan sanggarnya, nah terus nah ini nih, nih produk-produknya. Nah, itu tuh produk-produknya itu. Ini nih, gendang-gendang seperti ini nih, ini menarik. Cuma lihat ya, ditaruh begitu, ya digantung aja gitu loh. Nggak, nggak ada display-nya. Digantung, nggak di display, lihat ini. Nih, karena memang ini kegiatan mereka sehari-hari. Cuma kan ini bisa sebenarnya, ya di display, di display yang bagus. Ya, jadi ada yang memang dipakai tari untuk, untuk, apa namanya, latihan. Ya, ada yang di display. Nah, ini berhenti sebentar di sini ya. Nah, di sini ada nih, ya, tiwa tersebut. Sangga Riang Tanah Tiwa. Ya, ini kalau saya lihat kualitasnya, ini udah seperti itu. Dari dulu. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang misalnya ya, foto seperti ini ya. Jadi, ide-ide ini yang perlu kita, apa, kita, kita usulkan. Ya. Mengangkat salah, apa, oleh-oleh khusus dari liang darah. Ya, dan experience, Bu. Ya. Experience itu. Ya, experience. Maksudnya, itu experience harus bisa di sini. Ini bukan produk asli liang darah, kan gitu, Pak? Umum. Umum, itu. Nah, kalau kita memang mau, mau buat program, kita buat program cenderamata spesifik dengan destinasi. Mungkin bisa berangkat dari cerita tari tadi, Pak. Betul. Jadi, nanti kita turunkan tim. Ya, tim itu ada yang untuk mempreserve cerita, menjadikan satu, misalnya, sebuah short video. Kemudian short video tersebut bisa diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ya. Kemudian nanti ada tim desain produk dan desain grafis. Ya, yang mencoba mencari, ya, apa sih di liang darah ini yang menjadi spesifiknya. Kemudian dituangkan ke produk cenderamata tersebut. Nah, jadi, setelah kita kembali dari Labuan Bajo, itu yang kita dapatkan ada beberapa hal. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Labuan Bajo itu diarahkan sebagai destinasi super premium. Ya, di sini ada kata-kata super premium. Ya, kalau kalau super premium berarti ini harus sangat spesifik sekali. Target Wismannya pun juga sangat spesifik, tapi jelas. Nah, di sini kami melihat pentingnya untuk menciptakan experience. Ya, experience di mana Wisman yang datang itu nanti dia bisa merasakan sebuah pengalaman, ya, yang didapatkan di Labuan Bajo dan tidak didapatkan di tempat lain. Ya, juga kemudian cenderamata yang berkualitas. Kami berharap dengan implementasi program kami nantinya, Labuan Bajo akan semakin berkembang menjadi destinasi premium. Dan tingkat PDB dari ekonomi Labuan Bajo semakin meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemakmuran masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!